Intro Dalam rangka Hari Batik Nasional, PT. Kereta Api Indonesia atau Perserodop Limapuro Kerto adakan kelaran fashion batik on the train and station, Senin 2 Oktober 2023. Tujuan kegiatan ini, yakni sebagai bentuk apresiasi, rasa bangga, serta mengangkat potensi batik khas Banyumas. Program TJSL KAI ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam upaya meningkatkan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi KAI sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. KAI Daop Limapuro Kerto mengajak beberapa desainer yang tergabung dalam Banyumasanku, Di antaranya, Ari Nugroho, Dewi Firda, Ira Saca, Reni Andri, serta mengajak karyawan lainnya untuk memberikan penampilan batik Banyumasan. Wakil Presiden Daop Limapuro Kerto, Daniel Johannes Huta Barat mengatakan, PT KAI sudah beberapa kali ikut serta mendukung budaya batik Banyumasan. Mereka ingin para anak muda dan warga Banyumas melestarikan batik menjadi budaya Indonesia yang dibanggakan. Keretapi juga beberapa kali sudah memberikan CSR dan CSL, tanggung jawab sosial lingkungan terhadap pengembang dan budaya batik Banyumas. Jadi, kita ingin para anak muda, warga Banyumas, menutama PT KAI juga memberi perhatian dan melestarikan batik menjadi budaya Indonesia dan dibanggakan rosa Indonesia. Daniel menambahkan, kedepannya KAI juga akan memberikan dukungan terhadap UKM, seperti menyediakan lahan di pojok stasiun sebagai tempat UKM produk batik Banyumasan. Dari Purwokerto, Aji Wibowo, Satli TV, Mewartakan.